Ikatan Keluarga Mahasiswa Pangkep Sebandung Raya menyelenggarakan suatu kegiatan dalam wujud mengabdikan diri kepada Kampung Halaman, yaitu Mahakarya Ikemap 2019, yang dalam hal ini mengangkat tema ide inovatif dalam mengembangkan wisata pangkep. Pergelaran tersebut terbagi menjadi tiga item, yakni Lomba Mading Tiga Dimensi, Kampus Expo, dan Toll Show. Kegiatan yang didukung penuh oleh Pemkap Pangkep ini pun sangat diapresiasi oleh Bapak Wakil Bupati Pangkep melalui sambutannya di ruang pola kantor bupati pagi tadi, yang juga dihadiri oleh Kasat Intel Polres Pangkep, para camat, dan perwakilan OPD. Terdapat beberapa sekolah yang ikut berkontribusi dalam Mahakarya ini, antara lain SMA 11 Pangkep, Man Pangkep, dan SMA 2 Pangkep, yang mengirimkan beberapa tim terbaiknya untuk membawa nama sekolah. Mading Tiga Dimensi yang diperlombakan tersebut dipamerkan terlebih dahulu. Tentunya, tema boledong banyak diangkat oleh para peserta, mengingat Kabupaten Pangkep merupakan penghasil terbesar ketiga komoditi tersebut. Harapan kita ke depan adalah bagaimana menimbulkan kreativitas, bagaimana menimbulkan gagasan dan ide bagi para pelajar kita, menyebabkan dalam bentuk penyakit seperti ini. Karena para wisat, kekuatan wisat itu kan membutuhkan promosi, lewat media pelajar, lewat media-media penyakit seperti ini. Itu sangat membantu mempromosikan destinasi wisat. Dan memang dalam waktu dekat akan kita buat beberapa hal ini dengan dunia. Untuk percepatan pengenalan destinasi wisat. Jadi harapan kita ke depan ya, yang dilakukan oleh IKMAP, Ikatan Pelajar Mahasiswa Semandung Raya ini saya kira sangat positif. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kadinya ya, nanti mungkin dibuat yang bisa. Saya kira. Piagam penghargaan juga diberikan oleh pihak IKMAP kepada Wakil Bupati Pangkep. Melalui mahakarya tersebut, kontribusi pemikiran untuk menjadikan pangkep lebih baik sangat dibutuhkan agar semuanya dapat berkesinambungan. Pihak penyelenggara Dinas Pariwisata yang menjadi stakeholder tentu berperan penting dalam hal ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Andi Saharun, Pangkep TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!